Halo Sobat Inspirasi, saat ini perkembangan teknologi dan informasi sudah sangat besar yang membuat keamanan data atau informasi semakin rentan. Selama ini pula sudah banyak terdapat isu-isu keamanan data pada individu, instansi, atau bahkan negara. Inilah mengapa kita perlu memahami yang namanya Cyber Security. Cyber Security adalah upaya untuk melindungi sistem dari serangan yang tidak sah yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dalam Cyber Security sendiri, terdapat beberapa jenis ancaman yang perlu diketahui. Yang pertama ada malware, yaitu perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menyusup ke sistem komputer. Yang kedua ada bising, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi yang sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Ketiga ada ransomware, yaitu jenis malware yang mengunci akses ke data atau sistem dan meminta tebusan untuk muka kuncinya. Yang keempat ada hacking, yaitu aksi tidak sah untuk mengakses atau memanipulasi sistem komputer. Dampak yang ditimbulkan dari serangan cyber bisa sangat merugikan, baik bagi individu maupun perusahaan. Berapa contoh dampaknya antara lain? Satu, kehilangan data, yaitu di mana informasi penting dapat hilang atau rusak. Kedua ada kerugian finansial, karena perlu melakukan perbaikan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan cyber atau membayar tebusan kepada penyerang. Ketiga ada kebocoran informasi pribadi, di mana data pribadi bisa dicuri atau disalahgunakan oleh penyerang. Yang keempat ada kerusakan reputasi, karena ketika instansi atau perusahaan mengalami serangan cyber akan sulit mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang. Namun, bukan berarti serangan cyber tidak dapat diantisipasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi serangan cyber adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan antivirus terbaru. Pastikan perangkat dilengkapi dengan perangkat lunak antivirus terbaru atau lakukan pemindaian secara berkala. Kedua, mengaktifkan otentifikasi dua faktor. Tambahkan lapisan kemana ekstra pada akun dengan otentifikasi dua faktor. Ketiga, memperbarui perangkat lunak. Selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi untuk menghindari celah keamanan. Empat, waspada terhadap phishing. Jangan sembarangan mengklik tautan atau membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal atau kredibel. Lima, ada backup data secara rutin. Selalu lakukan backup data penting secara rutin untuk menghindari kehilangan data. Cybersecurity adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah-langkah penjagaan tepat, kita bisa menjaga diri kita dari ancaman cyber dan menjaga informasi kita tetap aman. Marilah menjadi pengguna internet yang bijak dengan memperhatikan isu-isu cybersecurity. Bersama, kita bisa membangun dunia digital yang aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.